Ujung-ujungnya kita yang diperiksa, kita yang ini Pak. Ketika diperiksa itu kenapa? Kali papan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. IKN ini selalu diberi pantun dan saya belum pernah berpantun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mau berpantun dulu. Boleh ya? Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus. Pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Saya ingin ini ajalah. Ini Bapak-Ibu semuanya kan sudah melihat. Ibu Kota Negara baru, Nusantara. Saya ingin satu orang komentar dulu. Ibu-ibu coba. Ini gara-gara undangan Bapak waktu acara Asmindo Ifina. Kami kesini bersama dengan Pak Lilik dan teman-teman CEO yang lain. Saya mau ngomong asal kelakon, tapi Bapak kan langsung prosit. Langsung eksekusi, sat-sat. Tapi melihat IKN ini, Pak, termasuk cita-citanya kita menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita praktisi lapangan. Di luar infrastruktur, Pak, kami merasa bahwa yang perlu, tadi Bapak sudah sampaikan, edukasi, Pak. Karena menuju Indonesia Emas ini, saya merasa bahwa selain SDA kita juga perlu dan infrastruktur kita perlu SDM. SDM Emas. Nah, mohon Pak nanti petunjuk dari Bapak arahan, tadi Bapak juga sudah sampaikan mengarah kepada Indonesia Emas mengenai SDM, Pak. Dan, noon sewa, Pak, juga penegakan hukum, kepastian hukum, reformasi hukum. Karena semua yang kita build ini perlu kepastian hukum, terutama kalau nanti ada PPP, Pak. Karena jangan sampai nanti di masa kabinet berikutnya, kabinet berikutnya, kami-kami yang ikut membangun, yang tadi Bapak di Pantun sampaikan 100 CEO atau nanti seribu sejuta CEO sama-sama membangun bersama Indonesia, kita juga kena masalah sama-sama. Mohon saya, Pak, kalau saya terbuka. Terima kasih. Ini komentarnya mengenai IKN belum tadi. Baru yang saya dengar keluhan ini. Bukan keluhan, Pak. Tapi kalau saya boleh ngomong all out, kalau itu kepastian. Mengenai IKN. Kalau kepastian hukum dan reformasi hukum ada, kita siap, Pak, untuk support IKN bersama Bapak. Karena itu yang kita perlukan dari teman-teman di sini, karena kita ini private sector, Pak. Jangan sampai kita support, tapi kita nggak jelas, nantinya ujung-ujungnya, ya Bapak tahu deh. Ujung-ujungnya... Oh, nggak jelasnya, nggak jelas apanya, Pak. Kita ini private sector, Pak. Jangan sampai kita support, tapi kita nggak jelas, nantinya ujung-ujungnya, ya Bapak tahu deh. Ujung-ujungnya... Oh, nggak jelasnya, ya siapanya, Pak. Ujung-ujungnya kita yang diperiksa, kita yang ini... Kok diperiksa itu kenapa? Nah, itu... Mau bangun nikahin, kok diperiksa, diperiksa... Ya, Pak. Ya, itu dari kami. Tadi saya sama teman-teman foto-foto di Istana Negara. Kita ngomong ini untuk anak dan kita, kita yang bangun, tapi nanti yang menikmati anak dan cucu. Dan izin, Pak, memang saya tahu bahwa 2024, Bapak ingin kita upacara di sini. Tapi, nunggu saya, Pak, kita siap, tapi kita set-set, tapi juga ada alon-alon asal klakonnya, Pak. Mengingat edukasi dan juga penegakan hukum juga sama pentingnya, Pak, dengan IKM. Terima kasih banyak, Pak. Tahun depan, itu banyak yang berpikir tahun depan IKM jadi. Siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKM. Lapangannya, rumputnya sudah ditanam. Pasti rampung. Kalau yang lain-lain, itu bisa sampai 15 tahun. Supaya tahu, supaya tidak terjadi miss. Tidak. 15 tahun, kurang lebih. Tapi mungkin bisa maju kalau swastanya ngebut. Seperti sekarang ini, kalau tiap bulan groundbreaking 10, 10, 15, 10, 20, itu baru akan cepat. Saya mengajak Bapak-Ibu semuanya. Mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak-Ibu beli sekarang di SJBD itu mungkin harga tanah per meter sudah 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di balik papan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Tidak benar-benar. Tidak benar-benar. Bulan depan sudah naik. Sudah naik. Karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masak di jua murah, ya enggak lah. Notorita pintar. Jadi kembali, IKN ini adalah investasi untuk masa depan kita. Investasi untuk keberlanjutan Indonesia. Jadi kalau masih ada khawatir-khawatir apa gitu loh. Pak nanti enggak dilanjutkan. Ini undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93 persen. Fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? Takut apa lagi? Takut pemilu. Ini kadang-kadang apa? Kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung. 2024, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu, anget-anget dikit, agak-agak panas kan, enggak apa-apa. Yang paling penting, Bapak jangan, Bapak Ibu jangan beli kipas itu. Ngipasin. Atau Ibu-Ibu beli kompor, manas-manasin. Benar lah, kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Demokrasi. Perbedaan itu biasa. Beda pilihan biasa gitu loh. Yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak sengganteng apapun kalau rakyat enggak seneng. Gimana? Bapak seneng yang diso-diso kayak saya gini. Gimana? Ini pilihan rakyat dan persaingan dalam kompetisi, dalam pemilu, biasa-biasa saja. Enggak usah, Bapak Ibu ini kan biasa di bisnis, biasa di ekonomi. Enggak usah lah. Belajar jadi politikus, kadang-kadang ngomentari, malah bisa keleru. Yang paling penting, kita berharap semua setelah bertanding, setelah berkompetisi nanti, kompak lagi, bersatu lagi untuk negara dan bangsa yang kita cintai. Kembali ke...